Halo Sobat Brandly, pada soal kali ini kita akan menganalisis atau menalar suatu rumus dari teori himpunan yang mana soalnya adalah diketahui himpunan A dan himpunan B. Kita diminta untuk menyelidiki apakah berlaku N A gabungan B itu sama dengan N A ditambah N B dikurang dengan N A irisan B. Nah untuk mengerjakan soal seperti ini mudahnya kita memisalkan saja menggunakan permisalan. Misalnya himpunan A ini adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah kita tulis misalnya adalah bilangan ganjil kurang dari 10 itu artinya 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian kita misalkan himpunan B itu adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Artinya bilangan prima kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah dari permisalan ini bisa kita lihat nanti hasilnya. Nah sekarang kita cari N gabungan A. Maaf maksudnya A gabungan B terlebih dahulu nanti kita cari Nnya di belakang. Nah A gabungan B artinya di sini kita menuliskan seluruh anggota A dan B. Maka ada 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Ini adalah A gabungan B. Kemudian ada A irisan B. A irisan B bisa kita tulis. Kita cari yang sama ternyata ada 3, 5, dan 7. 3, 5, dan 7. Nah dari sini bisa kita cari masing-masing. Di sini N A ada 5. Kemudian N B atau jumlah anggota B sama dengan 4. Kemudian N A gabungan B ini ada kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah sekarang kita tinggal masukkan ke rumus di atas. Kita cocokkan saja apakah benar. Kita tulis lagi rumusnya. N A gabungan B sama dengan N A ditambah dengan N B dikurang dengan N A irisan B. Nah seperti ini kemudian kita masukkan nilainya. 6 sama dengan N A 5, N B adalah 4, dikurang dengan N A irisan B, 3. Nah artinya di sini 6 itu sama dengan 5 tambah 4, 9. 9 kurang 3 adalah 6. Nah karena di sini hasilnya benar, 6 itu sama dengan 6 atau cocok. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus tersebut berlaku atau valid. Sekian penjelasan untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar Sobat Brandly dan salam edukasi. Terima kasih telah menonton!